Oh, we're such a shy We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore Like we used to do We don't love anymore We're so happy for Anda masih menyiasikan cakra malam-malam pemirsa untuk malam hari ini dan kebetulan kalau saya sudah disini berarti saya gak sendiri yang pemirsa karena hari ini sudah ada Mas Zain untuk malam hari ini menemani saya di malam hari ini dan kebetulan kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang yang namanya kepemimpinan Alhamdulillah kepemimpinan Yang semua orang harusnya punya Tapi tidak semua orang ternyata bisa menampilkannya dengan baik Apalagi sekarang sudah mulai rame-ramenya Wah deket-deket ini Mas banget ini kayaknya Momen-momen pilkada ini kan sudah lagi momen-momennya Kemarin juga ada mantan presiden yang menyambangi presiden sekarang Kok bisa pas gini sih mas? Gak direncanakan, tapi kita gak akan ngomongin politik Iya bener, kita gak akan ngomongin politik kita akan ngomongin tentang yang namanya kepemimpinan Saya pernah baca di salah satu sumber pemirsa Rick Warren itu pernah bilang The first job of leadership is to love people Leadership without love is manipulation Kalau misalnya anda gak tau bahasa Inggris-Indonesianya Iya, ada teksnya Jadi yang namanya pekerjaan pertama dari sebuah kepemimpinan itu adalah Mencintai orang-orang sekitarnya Ya, mencintai orang lain Mungkin Karena belum berhasil Kepemimpinan tanpa cinta itu katanya adalah manipulasi Wih segitu ya ternyata Coba-coba hari ini malam ini kita harus menemukan Katanya itu bener atau gak Bener, nah ini kan kebetulan tema kita hari ini adalah loving leadership Ya Sebetulnya mungkin boleh dikasih tau Kalau tadi saya udah ngomong sedikit mungkin yang namanya Kepemimpinan tanpa cinta itu katanya manipulasi Tapi bener gak sih loving leadership ini merupakan Salah satu hal yang ternyata penting Di awal kita bahas yang leadershipnya dulu Boleh Apa sih leadership? Teorinya banyak Teorinya banyak Ada yang mengatakan itu adalah kemampuan untuk mendominasi Ada yang mengatakan lalu bagaimana bisa mempengaruhi ke sebuah tujuan Bagaimana seseorang lalu memiliki visi Dan bisa menyampaikannya Nah ini banyak definisinya Tapi yang kita sorotin disini Yang pertama Untuk di malam ini adalah tentang responsibility Tentang tanggung jawab mas Jadi tanggung jawab Keberanian untuk bertanggung jawab Dalam kondisi apapun Maka ini pemimpin harus memiliki Walaupun punya visi Walaupun bisa nyuruh orang Walaupun bisa mempengaruhi Tapi kalau gak berani bertanggung jawab Bukan pemimpin Setuju gak? Setuju Berarti bisa dikatakan adalah pemimpin yang Pemimpin yang baik Atau pemimpin yang sukses Adalah pemimpin yang berani bertanggung jawab Terhadap semua hal-hal yang dia lakukan Ya yang dia lakukan Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dipimpinnya Oke Betul Kalau cuman dirinya sendiri itu namanya bukan bertanggung jawab Berani jawab Tapi gak berani nanggung Oke Ini mengingatkan kita bahwa yang namanya ternyata Menjadi seorang pemimpin itu punya tanggung jawab yang cukup banyak ya Betul Harus berani nanggung Ketika ada sebuah kesalahan Dan lalu hanya dengan jawab Oh bukan saya Itu kan bahwa saya Jelas Dia adalah bagian Jadi harus mengambil Sebuah tanggung jawab Bahwa dia adalah bagian dari sebuah hasil Ya Hasil dari yang didapat Mau salah Maupun benar Bahkan Bahkan Ketika itu salah Dia yang harus Pertama kali Merasa bertanggung jawab dengan itu Tidak lalu menyalahkan orang lain Inilah pemimpin Oke Menumbukan sikap seperti itu kan gak gampang Nah Disinilah Lalu kita diberikan contoh Dari awal Ya Bahkan dari awal Kehidupan Ini kalau saya lihat-lihat Mas Jifat ini Dari wajahnya Ada keturunan Nabi nih Ya kan Alhamdulillah Amin Iya Saya baru pertama kali Dibilang kayak gini serius Maaf lagi Saya ingat Kan kemarin Pas di Raja Salman datang Itu kan banyak wajah-wajah yang Keturunan Arab gitu ya Sebagian ada yang keturunan Nabi ya Mas Jifat kayaknya keturunan Nabi juga ya Alhamdulillah Sebentar saya sampai pengen minum rasanya Betul Keturunan Nabi Adam ya Ya Saya udah gitu Udah dinaikin Udah dinaikin Durunin Drop Sama gitu Jadi Ada pelajaran kepemimpinan Dari awal Manusia Diciptakan ya Dari awal Nabi Adam ya Dan kakek moyang kita sama-sama Iya Saudaraan kita nih Alhamdulillah kita saudaraan Iya Sama keturunan Nabi Saya kesel sedikit sih tapi gak apa-apa lah kita lanjutin aja Bangga dong Jadi Kan Mungkin pernah dulu dengar Ceritanya kisahnya Dan di Al-Quran ada Ketika Nabi Adam kemudian diturunkan Dari surga Benar Karena melakukan kesalahan Dan diturunkannya dengan Bunda Hawa juga Nah apa yang terjadi Ketika diturunkan Ya disana kan ada proses juga Tergoda Ya Ditipu oleh Syaitan juga Dan kemudian dikatakan disana ada Diskusi juga antara Bunda Hawa dan Nabi Adam Sehingga kemudian terjadilah Sebuah kesalahan Makan buah Holdi Sehingga mereka harus turun Benar Ke bumi Nah ini luar biasanya Ketika ada sebuah kesalahan yang terjadi Ketika mereka diturunkan ke bumi Nabi Adam sebagai seorang pemimpin Tidak lalu menyalahkan siapapun Tidak lalu menyalahkan Kamu sih gak Misalkan gitu ya Ini kelopergi kita Gak ngingetin Kamu sih Ada kalanya kan kalau kita Ada teman kita kan kita kalau kita ada kesalahan gitu Kamu sih gak ngingetin Kamu sih tadi mau pengaruhin Tidak Nabi Adam sadar bahwa dirinya adalah pemimpin Dan kemudian yang dilakukan adalah Tidak menyalahkan orang lain Tapi menyadari kesalahannya Dimana ini ada redaksinya dalam Al-Quran Ya Jadi dia mengatakan Ya Allah Ampuni hamba yang mendolimi diri hamba sendiri Seandainya aku tidak kau ampuni Maka sungguh aku adalah orang yang merugi Jadi dia tidak menyalahkan siapapun Dia bertanggung jawab Jadi melihat ke diri Oh ini adalah saya yang harus tanggung jawab Ini adalah kesalahan saya Dan saya harus memperbaiki diri Inilah seorang pelajaran pemimpin pertama kali Yang kita bisa dapat dari kitab suci Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertanggung jawab Berani bertanggung jawab Tapi tidak semua pemimpin ternyata Mampu melakukan tindakan tersebut Iya ada prosesnya Ada penilaiannya tentu Skala 1 sampai 10 sesusah apa sih Seorang pemimpin bisa bertanggung jawab Nah kalau skala ini setiap orang Pasti ada prosesnya ya Ada prosesnya Kita yakin kita juga memimpin Kalau dikatakan bahwa Bagaimana kita jadi seorang pemimpin Seorang pemimpin kita Bukan lagi sebuah penawaran Tapi harus Berarti bisa dong Ditumbuhkan dengan baik Si kamu bertanggung jawab Iya Ketika kita memilih Memilih Karena kita tidak punya pilihan lain Karena setiap kita adalah pemimpin Dan akan diminta pertanggung jawaban Atas apa yang dipimpinnya Satu Urusannya apa Diri kita sendiri Pasti akan ada pertanggung jawabannya Iya kan Kalau di akhirat dengan Allah Kalau di dunia pun Sederhana Kita memimpin diri kita Kemudian dilihat orang Maka ini juga akan jadi reputasi Dalam kehidupan Kan gitu Jangan kan ke orang lain Diri kita sendiri aja Misalkan Kalau dalam hari-hari kita Kita kacau gitu ya Gak usah orang lain dulu ya Yang ngeliat gitu ya Kacau makan kita kacau Tidur kita kacau Jam-jam kita kacau Maka yang terjadi kemudian Ya sudah Tidak perlu bernilai dari orang lain Sudah tidak ada kepemimpinan Maka akan Menuai Yang namanya kerugian Dan sama nih Ternyata bisa ya Kalau orang-orang ini Jiwa kepemimpinannya Pemimpinannya harus dibangun dengan baik Betul Misalnya orang-orang yang itu tadi Yang jadwal-jadwal kehidupan Iya Kan sama nih mas Ada orang yang 24 jam Bisa ngurus perusahaan Ada yang 24 jam Dia bisa Ngurus Banyak organisasi Tapi Sayang Juga ada yang 24 jam Ngurus dirinya sendiri aja Bingung kan Begitu Ini tentu Diri sendiri Yang selanjutnya adalah Allah lalu dalam Al-Quran mengatakan Ku'anfusakum Wa'ahlikum Naro Jadi Engkau adalah Tanggung jawabnya Menjauhkan keluargamu dari Api neraka Kesengsaraan dunia dan akhirat Kita mulai mikir nih Orang-orang terdekat kita Selamat enggak Gitu ya Secara kehidupan dunia Apalagi kehidupan akhiratnya Itu juga mulai mikir Dan kemudian Sekeliling kita Harus ada Pemimpin yang bertanggung jawab Betul Tanggung jawab Dari mana diri sendiri Keluarga Dan di sekeliling Materi ini Cukup bikin saya Harus refleksi diri gitu kan Ya Karena kadang saya makan siang aja Suka bingung Harus makan apa enggak gitu Ya berarti kurang bertanggung jawab Sama diri sendiri dong Itu harus makan atau enggak Atau makan apa gitu Makan atau enggak Kadang-kadang Makan atau enggak aja bingung Tapi lapar habis itu ya kan Sama aja Habis ini kita akan bahas lebih lanjut lagi Mengenai nama kepemimpinan Terutama Loving leadership ini sendiri Seperti apa Tetap bersama kami Di Cakra Walam Malam